Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel kita. Di part terakhir dari vlog Eropa kali ini, kita mau ajak kalian ke Bratislava, ibu kota dari Slovakia. Kita akan menginap semalam di area kota tuanya sebelum pindah lagi ke Vienna sebagai tujuan akhir kita. Di Vienna kita akan mampir ke Pandorff Outlet dan bermalam sebelum akhirnya pulang ke tanah air keesokan harinya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, yuk tonton keseruan vlog kali ini. Kita udah sampai di Bratislava Castle. Di sini gue notice kota tuanya tuh gak begitu tua ya guys ya. Bahkan di castle aja tuh keliatannya bersih banget, kayak gureng baru gitu. Bratislava ini mix ya, jadi kayak tua campur modern. Bahkan dari beberapa negara, 5 negara yang kita kunjungi, dia kayaknya yang paling modern kayak bangunan-bangunannya. Bratislava Castle. Gila, ini tinggi banget, kayaknya. Bangunannya tuh udah kayak modern ya guys ya. View kota Bratislava. Wah! Ini masuk ke dalam namanya Barok Garden. Bikinnya kayak maze-maze kecil gitu ya. Cakep. Ini view. Paling bagus buat foto. Karena ada view kota-nya guys. Tuh, keliatan ya. Ada mix dari old town, bangunan kuno, sama ada bau bangunan modernnya. Sampai di old town Bratislava. Kita mau check-in dulu di hotel. Ini namanya Mikalska Brana. Gila, keren juga ya. Old town-nya. Ini kita sedang masuk ke old town Bratislava. Sekalian mau masuk ke penginapan kita ya. Apartemen kita untuk malam ini. Dia lumayan baru ya apartemennya. Selamat datang di kamar kita. Selamat datang di kamar kita. Selamat datang di Bratislava. Gila-gila kamarnya gede banget guys. Ada queen bed satu. Terus, kok bisa ada ini ya lu sih? Ada sofa bed ya? Sofa bed. Jadi waktu itu, gue pesennya. Jadi yang ini buat 4 orang. Soap pilih kamar ya? 3 orang, jadi kepilihnya 4 orang. Oh, sofa bed. Terus, di sini dengan view. Langsung ke arah 2. Eh, bisa dibuka. Wow. Wow, lucu banget. Wow, lucu banget. Old town. Old town-nya gak gitu gede katanya. Wah, cakep tuh dari gereja di sana. Kita mau cari makan dulu. Katanya ini ada restoran italyan. Mau makan italyan dulu. Bukan malam. Bukan malam. Raffioli. Raffioli dengan isinya kayak buang fix sama buffalo cheese ya. Homemade. Poi corino cheese. Poi corino cheese. Poi corino cheese. itu seperti parmigiano, tapi lebih asin lagi karena dia dari kambing gnocchi dengan pesto sauce basilicumnya ada carbonara pasta ini porsi buat berdelapan guys keren 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 habis selesai makan malam di restoran belakang tadi ini sudah jam 8 malam kota sepi sepi banget jalan-jalan malam di sekitar kota tua kota tuanya sih gak gitu gede ya? iya gak gitu gede, tapi bagus semuanya bagus bagus sih, unik sih ada kayak nightclubnya gitu tadi itu ada satu gereja tapi gak bisa masuk sayangnya terus itu gak tau tuh apa tuh ada satu yang tinggi itu kita lihat yuk malam hari di Bratislava ini sekeliling kayak gini guys kayak squarenya eh, Luz ada Starbucks Luz eh, di tempat sekecil ini ada Starbucksnya wow wuuu wah cuma satu malam kita di sini guys nemu ice bar minus 7 derajat ya lucu banget cair tutup guys lucu banget suasana malam di apartemen kita kita lihat ya luar seperti apa ini kondisi yang setengah ini kondisi yang setengah sebelas ya guys dan ternyata masih rame ya wow dingin banget di luar sih guys kayaknya di bawah 10 derajat ya ini selamat pagi selamat pagi dari Bratislava ini kita kayaknya lagi ada di alun-alun kotanya Bratislava alun-alunya kecil sih gak gede-gede ya itu ada satu bangunan di sana gua gak tau bangunan apa nah disana tuh square-nya di sebelah kiri sini ada gereja kemarin kita sempat dateng tapi kayak masih tutup jadi kita mau masuk lagi coba gereja tua gitu nih yang satu ini tuh ini masih ada batu asanya guys ya woi ini kayak main square ada toko souvenir kayaknya ada kedutaan besar terus ada Starbucks di sana ada McDonalds, ada BK jadi ini old town-nya tuh udah kayak tempat-tempat udah kayak main city-nya juga sih sekalian oh luisa Starbucks Bratislava guys ada kopi Sumatra juga disini kopi Sumatra ya ya kopi pagi-pagi gua pesen yang cold brew latte yang ukuran tall ini sekitar 3 komaan euro tapi kopinya kenceng banget sih ini enak sih enak, kenceng kopinya di Eropa orang tuh jarang minum minuman kopi dingin ya jadi kalo kemana pun kalian nyari kopi itu rata-rata kopi panas jarang banget bisa nemu yang es cuman mungkin karena ini franchise Starbucks dari Amerika jadi mereka terbiasa minuman dingin jadi minuman dingin ada disini ini deket hotel kita ada tempat dimana Mozart dulu pernah mengadakan konsert guys ini namanya Wolfgang Amadeus Mozart disini ya deket banget sama hotel kita ini gedungnya seperti ini yuk kita janjian lagi di apartemen kita di Bratislava bagus banget ini super recommend kalo kalian mau ke Old Town Bratislava apartemennya masih baru banget guys ayo hai, bye-bye Bratislava bye-bye wah ini tempatnya bagus sih bye-bye Lisa bye-bye Bratislava perjalanan dari di Bratislava sekarang kita bakalan ke Vienna kita mau ke Pandor outlet kere-kere setengah jam dari Bratislava ini kita melintasi Danube River jadi Danube River ini panjang banget ya guys ya kemarin kita dari kemarin dari apa namanya dari Hungary juga ada Danube River cuman disana lebih bagus sih kemudian kemudian aku tembakan kemudian kemudian habis dapet super dry tadi dua polo cuman 55 euro sama satu kaos 24 euroan gitu tapi bisa teks refund lagi 11,5% katanya Disini benar-benar bisa berada kunci Peranda Burberry Terus Banyak sih perbanding lain Coach Furla Michael Kors Yang Amerika gitu ya Tommy Hilfiger ada Badan-badan yang sports Banyak Banyak makan deh Coffee plane Lunch Kamu pesan apa? Chicken teriyaki donburi Chicken teriyaki donburi ini brandnya Wagamama Dulu kita pernah makan pas ke London ya Wagamama Terus buat gue punya ada chicken katsu curry Ini karyenya warna hijau ya Apartment kita Apartment kita Di Vienna Ini namanya Hey Me Apartments Cakep banget sih dalemnya Welcome to Me Apartments Ini ada di kota Vienna Cakep banget ya Wah cakep banget Bener-bener gede Homey banget Pemandangan kota Vienna ya Eh cakep banget Ini gak tau jendelanya bisa dibuka gak nih Ada dua sih ini Wah ada ruang tamu Terus ada dapurnya juga Kasurnya sih agak kecil sih Kayak Queen gitu Queen yang lebih kecil lagi Dari Queen Kasur ada Ini ada kompor Oven Microwave Dapur Wah seru dah Rame Lengkap barangnya Wih piring Kita abis ini mau jalan-jalan lagi ke kota Vienna Untuk terakhir kalinya Di trip kali ini Karena besok kita sudah berangkat ke airport Jam setengah 12 Flight ya Jadi kita ada waktu beberapa jam buat keling-keling kota So mari kita jalan-jalan Hari terakhir di Vienna Jangan berang-jangan Kita mau ke daerah shopping yang rame Pusatnya Vienna Ini rame banget Disini tuh banyak bangunan bersejarah ya guys ya Tapi uniknya Banyak juga toko-toko branded yang high class banget Kayak Rolex, Chanel, Elfie Hampir semuanya ada disini Lagi ada yang protes tuh Rameen Rameen dan crispy duck Crispy duck Ini free day ya Jadi kita bisa Masuk ke random restoran Ini betul-betul kita makan di Japanese restoran kecil gitu Di Vienna Malam hari Ini sudah jam setengah 9 lewat Kondisinya masih rame guys disini Sebagian udah bertutup ya Tapi ini udarnya dingin banget guys Pernah ini bulan April Tanggal 26 Sudah mau masuk May Tapi dingin banget Kayak merasa winter Soalnya kalo anginnya lagi kenceng gitu guys Buru-buru dingin banget Malam terakhir di Vienna Baik lagi ke St. Stephen's Cathedral Balik lagi ke St. Stephen's Cathedral Kalah malam masih rame banget disini guys Selamat pagi dari kamar kita Ngintip Sebelum kita terbang Mengintip dulu sekali Pagi 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 Vienna Kita sekarang lagi ada di Vienna Hari terakhir Tanggal 27 April 2023 Kita mau cek out sekarang Sebentar lagi Sekarang jam 8 pagi ya Sebentar lagi kita bakalan flight Jam setengah satu Jadi masih ada 4 setengah jam Ini waktu yang tepat buat kalian Urus tax refund di airport Terus Itu bahkan makan waktu ya Biasanya soalnya ngantri panjang gitu Terus habis tax refund Baru check in Check in baru Ya masuk ke gate gitu Dan Sepertinya kalo di situ udah Toppernya udah di depan semua Terus sekarang harus turunnya Topper Jam 8 So ini apartemen kita Sampai jumpa apartemen yang indah ini Aduh Bukan Bukan kangen Bakalan kangen sama Eropa Luisa Will be missing Eropa Luisa What happened to your mouth? Habis minum coklat Yaudah deh Gitu aja Hah? I'll show you Bye bye Bratislava Bye bye Bratislava Austria Jerman Slovakia Hungari Ceko 5 negara ya Sampai jumpa di trip kita berikutnya Soon kita bakalan terbang lagi ke winter trip Di salah satu negara Oke See you Bye bye Luisa bye 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 Terima kasih.